Halo semua, selamat datang di Bakes Kitchen Kali ini kita akan membuat kue kering nastar Pertama siapkan 200 gram mentega mix margarin Saya pakai perbandingan 1-1, wisman dan blue bean Kemudian masukkan 60 gram gula halus Mixer sampai mentega dan margarinnya lembut dan tercampur dengan gula halus Diawali dengan kecepatan renda dulu supaya gula halusnya tidak terlalu berterbangan Perlahan naikkan ke kecepatan sedang, kurang lebih 1 menit Boleh sesekali rapikan pinggirannya Supaya gula halus yang menempel di pinggiran wadah lebih gampang tercampur dengan mentega dan margarinnya Dan lanjut mixer lagi sebentar sampai tercampur Lanjut masukkan 1 kuning telur Setengah sendok teh vanila, boleh ganti yang bubuk Mixer lagi sampai tercampur rata aja Lalu masukkan 20 gram tepung maizena Dan 240 gram tepung terigu Saya pakai yang protein rendah, dimasukkan bertahap Masukkan setengah dulu Aduk menggunakan spatula sampai tercampur Kalau sudah masukkan sisa tepung terigu Dan aduk sampai cukup tidak terlihat lagi tepung terigu Jadi pengadukan jangan terlalu lama Supaya hasil cookies atau nastarnya tidak keras Untuk konsistensi adonan nastar yang benar seperti ini Jadi dia masih lembut Jangan ditambahkan lagi tepung terigu Cukup dimasukkan sebentar ke dalam kulkas Kurang lebih 15 menitan Dan adonan akan set dan lebih gampang dibentuk Nah setelah disimpan sebentar di dalam kulkas Adonan akan lebih gampang dibentuk atau dipulun Timang masing-masingnya seberat 5 gram Baiknya pakai timbangan Supaya hasilnya akurat, ukurannya sama Jadi tidak ada yang besar kecil Dan baiknya setelah ditimbang Adonan langsung dibulatkan Supaya setelah proses ini selesai Bisa langsung siap diisi dengan selai nanasnya Setelah adonan ditimbang dan dibulatkan semuanya Hasilnya sebanyak ini Dan untuk selai nanasnya Sudah saya timbang dan bulatkan sebelumnya Masing-masing ditimbang 2-3 gram Supaya berat per satu cookiesnya nanti 7-8 gram Nanti akan lebih mudah ketika kita tata Kedalam toples Jadi ukurannya akan pas Lanjut ke tahap adonan Diberi isian selai nanas Dibulatkan dulu sebentar Supaya adonannya lemes Pipikan Kemudian beri isian selai nanas Pakai bantuan tusuk gigi Untuk mengambil selainnya Supaya lebih mudah Kemudian rapatkan adonan Pastikan adonan tertutup rapat Supaya ketika dipanggang Jus dari selai nanasnya tidak keluar Yang bikin nastarnya bocor Kalau sudah tertutup rapat Tinggal dironding Atau bentuk bulat Dan kalau sudah mulus Tinggal ditata di atas loyang Untuk loyangnya Tidak perlu dioles apa-apa Ini akan saya contohkan lagi Mohon maaf kalau gelap Karena ini agak mendung Ambil adonan Bulat-bulatkan sebentar Kemudian pipikan Dan langsung diberi isian selai nanas Kemudian rapatkan adonan Pastikan tertutup rapat Kalau sudah rapat Tinggal dibulat-bulatkan Atau dironding Dan tata di atas loyang Dan hasilnya jadi dua loyang seperti ini Yang ini full saya tata 8x8 Yang satunya itu cuma 42 Kemudian ini kita akan siap panggang Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Taruh di rak tengah Dan satunya di rak atas Lalu ini kita akan panggang Dengan api kecil di su 140 Sampai 150 Selama kurang lebih 40 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Yang penting sampai matang Dan bawahnya sedikit kecoklatan Di pertengahan waktu memanggang Boleh tukar posisi loyang Yang di tengah dipindahkan ke atas Dan sebaliknya Dan yang di depan Boleh dipindahkan ke belakang Supaya matangnya merata Nah setelah kurang lebih 40 menitan dipanggang Yang saya taruh duluan di rak tengah Yang lebih dulu matang Yang satunya itu masih sementara dipanggang Tunggu hangat dulu Baru olesi dengan olesan kuning telur Ini dibuat dari campuran kuning telur Sedikit minyak Dan sedikit kental manis Oleskan merata di atas permukaan cookies Setelah olesan pertama kering Olesi lagi yang kedua Nah setelah dioles kedua Tunggu kering Baru kita akan panggang lagi Bisu yang sama Sampai atasnya agak kecoklatan Nah setelah atasnya kecoklatan Siap dikeluarkan dari oven Dan tunggu dingin baru dimasukkan ke dalam toples Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 680 gram cookies Berat bersih tanpa toples Dapat satu toples yang merek bigi yang 500 gram Dan satu toples kecil yang 350 gram Hasilnya secantik ini Olesannya mulus Berkilau Tidak retak sama sekali Baunya juga pas kematangannya Tidak gosong Yang penting dipanggang dengan api kecil Itu rahasia bikin nastar Permukanya mulus Untuk teksturnya Tuh dia kokoh Tapi renyah Lumer juga di mulut Dan ini karena pakai campuran Wisman dan Blue Band Wanginya dapat Enak banget Dan rasanya apalagi Pasti enak Jadi untuk resep ini Silahkan dicoba di rumah Oke semua Selamat mencoba Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba